Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk Hai semuanya ada yang kosong di muka aku alis dan bibir kali ini aku mau coba pakai ini lip velvet terbaru dari dirmi dan ada pensil alisnya juga untuk pensil alis dia packagingnya kayak gini itu awalnya di segel dan ini gampang dibedakan ya ini si pensilnya dan ini adalah spulinya tinggal diputar bentuknya itu persegi panjang bentuknya segini warna yang aku punya itu yang dark brown yang coklat gelap spulinya disini dia lembut dan gak ada sakit sama sekali untuk expired date disini enggak ditulis karena mungkin gitu ada ditulis di plastik yang membungkus ini ketika kalian buka plastiknya itu langsung hilang disini dia juga kasih tahu ya ini tempat spuli di tempat pensil alis untuk warnanya disini ini mikrotip yang dia itu tipis banget dan bentuk awalnya persegi panjang aku pribadi suka karena dia itu kayak bisa langsung ngegaris atau membingkai dengan sangat mudah untuk pigmentasinya ini aku pelan-pelan banget kelihatan kan warna coklatnya tapi dia nggak merah dia nggak terlalu basah teksturnya tapi ada kayak melembabkannya karena dia itu kayak ada kandungan japanas sintetik wax nah ini aku tinggal isi bagian yang kosong ini aku pribadi merasa mudah dipakai ini alisnya yang belum disepuli aku pribadi suka dengan kemudahan pakenya menurut aku ini tuh pemula juga bisa pakai sih ini sangat mudah untuk dikontrol jadi ini teksturnya itu pigmented tapi nggak basah yang ngegumpal gitu ya pakenya itu jangan terlalu ditekan secara kuat isi aja bagian alis kita ini aku tarik garis kayak gini tuh dia langsung lurus nggak ada yang bengkok-bengkok tuh hasilnya kayak gini ini hasilnya nggak basah kan nggak gumpal sih ini bagus coklatnya juga masuk sekarang bakal pakai spulinya spulinya nggak gitu panjang tapi ini lembut spulinya membantu untuk ngeblend warna tuh di depan-depan ini dia jadi bener-bener nyatu dan ngeblur banget kan di bagian belakang dikit-dikit aja ini kelihatan banget agak tebal dan digambar sedangkan ini agak lebih ngeblur berkat spulinya kalau nggak merasakan sakit sih pakai spulinya ini enak-enak aja tuh dia ngeblend dengan baik dengan alus udah jadi kayak gini pakai pensil alis dari dirmi aku pribadi suka dengan hasilnya aku nggak gitu bisa gambar alis ya tapi ini menurut aku bagus kayak nggak setebal itu enak banget dipakai kalian nggak ada lihat aku kesulitan kan dari tadi oh dan ini alisnya dia juga tahan lama ya jadi dari siang aku pakai sampai malam itu masih ada bagus warna coklatnya nyatu banget natural banget ya kayak ngeblur ngeblend dengan baik nah dari jauh kayak gini alisnya lip velvet ini dia ada lima warna ada dari warna yang agak ke pink dan agak ke nude ini tuh yang agak gelap dan dua warna yang ujung itu warna yang menur aku agak pucet kalau dipakai sendiri untuk produknya dia ada di sini ada lima warna aku bakal pakai dirdiana untuk jadi blush untuk expired date kalian bisa lihat disininya ini yang lumayan wangi kayak wangi-wangi coklat gitu aku coba segini dulu deh ya udah di atas bedak loh aku lihat bisa apa nggak dia blendnya kalau jadi blush ya yang pink ini bagus nah ini dirdiana kalau jadi blush ini sebelum sesudah cantik banget karena dia agak nude tuh kayak gini warnanya jadi aku nggak papa pakai kebanyakan karena dia itu pigmented tapi pigmentednya itu bukan yang kayak lip cream gitu loh yang warnanya tebel banget ini kalian pakai oles kayak banyak hasilnya bener-bener natural banget akan pakai di pipi ya di pipi aja bagus sih dia dia nyatu banget si teksturnya soft banget velvet kayak agak powdery gitu enak sih aromanya juga enak jadi lip velvet dirmi bisa dipakai jadi blush di atas bedak pun dia masih bisa di blend ini hasilnya kalau lip velvetnya aja di blush untuk dirdiana sekarang aku bakal swatch semua ini ya dan aku pakai di pipi pertama dirdiana tua cantik banget pingnya dia juga melembabkan banget ada glossnya juga kadangkan kalau kita pakai lip product kita suka kayak gini kan di dikitin kan bener aku kalau dirmi ini kan nggak bisa kayak gitu karena nggak sebal gitu warnanya jadi dia perlu oles beberapa kali biar bibir kita ketutup tuh kayak gini oles beberapa kali biar garis-garis bibir tertutup ini warna yang dirdiana tadi di pipi pink kalau di bibir kayak gini ini rasanya enak banget dia lembab aku empah doang tanpa pakai jari dia udah ngefilter sendiri dalam arti bibir kita ngeblur dari warnanya kayak teksturnya dia bisa menyebar sendiri dan merapikan bibir kita sendiri kalian bisa lihat ini tuh nggak kering sama sekali ini dia mengandung peptide vitamin E dan jojoba oil yang bikin bibir kita itu lebih lembab juga antioksidan menghidrasi menghaluskan tampilan bibir nah kurang lebih lima warnanya kalau di swatch kayak gini ini tapi balik lagi ke bibir kita masing-masing dirdiana kayak gini kan dia kok kayak gini dirdiana di balik lagi ke bibir masing-masing ini dia juga enak dihapus lanjut ini dirniki warna contohnya itu yang ini ini dirniki dia nude tapi lebih agak coklat tipis ini aplikatornya juga lembut ya tuh oles terus dia kayak gini ini lebih bagus untuk base ombre kalau dipakai sendiri di kulit like skin kayak aku ini agak pucat tapi teksturnya tetep nggak kering velvet nyaman banget nggak berasa apapun di bibir dan dia ngeblur garis-garis bibir ini dirahlia warna contohnya itu kayak ini dirahlia ini dirahlia bagus warnanya tahap-tahap aku pakai dia pun dia kayak udah ngeblend dengan baik udah rapi banget hasilnya ini dirahlia warnanya fresh ini bisa dipakai sendiri bibir blur filter khususnya di ujung-ujung itu bener banget ini dirdibi warnanya agak coklat contohnya yang kayak gini ini juga bisa dipakai sendiri warnanya enak banget dia ngeblendnya sehalus itu ini dirdibi tapi dipakai sendiri masih oke ini aku udah pakai berkali-kali bibir aku masih nggak kering ya terakhir dirvina ini warnanya agak merah contohnya kayak gini wow keren banget aku suka warna ini ini merahnya masih bagus sih tapi kalau kalian pakai warna gelap kayak gini harus rapi-rapi ini dirvina aku pribadi suka banget dengan merahnya aku cuma pakai di bibir bawah bibir atas dikit aja ampah-ampah dan dia bisa tetap ngeblur walaupun ini warna yang gelap tapi dipakai nggak berantakan sama sekali padahal cuman mba-mpah gitu-gitu doang nggak kering gloss masih transfer tapi dikit ini dia swatch semua warnanya beserta kalian bisa lihat betapa dia glossy dan melembabkan bibir dalam waktu yang lama finishnya ini tuh nggak bakal jadi kayak matte kering retak-retak itu nggak kayak gitu dia bakal tetap powdery velvet yang agak sedikit glossy tapi ini nggak berasa di bibir cuman kadang di tengah-tengah bibir di dalam nih di situ dikit aja berasa sesuatu tapi bukan yang ganggu banget sih untuk tiga ini ini kalian bisa pakai sendiri tapi kalau untuk dua ini yang paling bisa dipakai sendiri yang warna pink dear diana kalau ini menjadi base ombre kalau dipakai sendiri aku nggak tahu sih tapi di kulit aku ini terlalu pucat jadi aku harus ombre dengan warna ini atau warna ini gitu kalau ini bisa sendiri dear velvet dear me dia juga ada perlindungan UV filter jadi bisa melindungi bibir kita dari peperan sinar matahari yang bisa buat bibir kita kering atau lebih gelap gitu ya dan dia juga bisa dipakai multifungsi mereka aku pakai di pipi nah dia juga bisa pakai di mata jadi eyeshadow di bibir juga bisa hasilnya velvet matte finish yang enak ini dia ada transfer transfernya segini kalau misalnya kalian makan pasti ada hilangnya cuman ini tuh hilang lebih ke dalam-dalam kalau di aku luar-luarnya masih ada tetep aja kalian harus pakai lagi si velvet ini biar dia lebih rapi setelah makan gitu ya aku pribadi suka dengan semua produk ini alisnya itu enak banget aku suka warna Vienna aku juga suka warna kalau yang pucat aku suka yang Diana nah jadi segitu aja video aku semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk like comment subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi bye 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 bye